Pemirsa skuad Garuda Muda tumbang dari Malaysia 1-2 di laga perdana grup B Piala AFF U23 2023 kemarin. Hasil ini terjadi usai sebelumnya. Timnas Indonesia U23 berkonflik dengan pelatih asing di klub terkait pemanggilan sejumlah pemain. Kekalahan Timnas U23 dari Malaysia di laga perdana Biala AFF U23 kemarin semakin membuat panas situasi di Timnas U23 setelah sebelumnya sejumlah klub tidak memenuhi pemanggilan pemainnya untuk Timnas. Manajer Timnas U23 Sumarji kecewa saat mengetahui masih ada klub yang enggan melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia. Ia menuding para pelatih asing yang memimpin klub tersebut tidak mendukung program Timnas U23. Perlu saya sampaikan pada kenyataannya, yang hadir tepat pada hari ini itu 17 pemain. Sementara yang belum hadir dikarenakan ada beberapa pertandingan yang harus diikuti di Liga 1. Situasi ini mengundang komentar banyak pihak termasuk pengamat sepak bola Justinus Laksana. Ia menilai jika Timnas kehilangan 2-3 pemain seharusnya memiliki pengganti yang sepadan. Justin juga mengkritik cara meyakinkan klub dari manajer Timnas tersebut. Ini untuk merah putih, kok nggak boleh? Ya kan? Apa salahnya lu cuma kasih 2 pemain? Ya kan? Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, kalau nggak salah di sepak bola, bahwa turnamen itu 23, 24, 22, intinya 20 lebih lah. Lu kilangan 2 pemain atau 3 dengan PSM atau 4, harusnya sih bisa digantikan ya. Mengeluarkan statement di media, dan gue nonton klipnya sendiri, mengecam Thomas Dole dan pelatih PSM, pelatih Persija dan PSM. Dan beliau menyebut 2 klub Persija dan PSM jelas-jelas disebut. Apakah itu cara yang benar untuk meyakinkan para klub? Oke? Apabila ke depan masih ada klub yang enggan melepas pemain andalannya ke tim nasional, dengan alasan masih dibutuhkan untuk mengarungi kompetisi liga. Lantas, bagaimana idealnya pembentukan komposisi pemain tim nasional? Siapa pemain yang akan mengisi kerangka di tubuh tim nasional? Tim Liputan Ainews melaporkan. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, angkat bicara. Erik menyebut, pihak yang sedang memfasilitasi stadion untuk dimiliki PSM, termasuk JIS yang direnovasi untuk Persija, bukan hanya untuk tim nasional. Oleh sebab itu, Erik Thohir meminta semua pihak untuk saling mendukung.